Alhamdulillah, hari ini barusan tadi, mulai dari jam 1 tadi, kita ada pertemuan rutin perdana untuk Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kota Jakarta Timur, yang mana kegiatan ini kita membuat program-program di tahun 2022 itu seperti apa, dan tadi juga ada evaluasi di tahun 2021 yang kegiatan. Tapi Alhamdulillah di tahun 2021 itu kegiatan kita untuk DWP berkolaborasi dengan CSR, semuanya para Sudin, Suban, bagian, kemudian para camat, itu luar biasa di provinsi, jadi kegiatan kita itu terlihat sekali. Di kegiatan di tahun 2022 itu banyak sekali, nanti insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Persit Bayangkari, tapi itu dalam momen-momen tertentu, insya Allah Tahan Jakarta, HUD DKI, tapi untuk kepertemuan rutinnya kita laksanakan dengan pertemuan pengajian, kemudian mengisi kegiatan dengan kegiatan binaan-binaan cara berkebun, kemudian mengolah bina jilanta, kemudian kelas beauty tadi ya, yang dilaksanakan dalam masa beauty kelas, dan lain sebagainya. Insya Allah bermanfaat. Dan saya berharap teman-teman yang ada di sini, pada saat ada kegiatan di tingkat kecamatan yang menggelar terkait dengan pemberdayaan di 10 program pokok PKK, nah ini untuk DWP Jakarta Timur ikut dilibatkan, seperti istri para Suban, istri para Kasudin, istri para bagian, kita ajak untuk ikut serta, supaya bisa melihat seperti apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya selama ini, misalnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Parekraf, Kasbangpol, Dangkar, jadi mereka harus tahu bapaknya berbuat apa selama ini, dan mereka juga bisa merasakan seperti para ibu-ibu camat yang sering di wilayah, tapi Alhamdulillah mereka juga mengikuti gitu loh, sosial seperti apa gitu loh, mereka mengikuti kok, oh iya, nanti juga ibu-ibu DWP ini akan mensosialisasikan untuk penanganan banjir, terus sosialisasi, terus masalah apa, meningkatkan, karena pandemi ya, ekonomi keluarga nanti, gitu akan biasanya, dan Sarip Jakarta pun mereka bisa, pada saat masyarakat di sekitarnya, lupa dengan pendataan secara mandiri, mereka bisa mengingatkan, gitu, insya Allah dengan banyaknya pertemuan rutin yang kita lakukan nanti, saling diskusi, insya Allah untuk Jakarta Timur itu, makin hebat, khususnya provinsi DKI Jakarta, saya berharap, karena polak ukurnya pembangunan juga itu, katanya kan, dari perempuan, insya Allah, perempuan yang di belakang saya ini adalah perempuan tangguh, yang bisa mendampingi suaminya dengan ikhlas, berdoa, dan sabar. Saya juga berterima kasih kepada, penasihat DWP, Ibu Sheri Perhati, dan Ketua DWP, dan jajarannya yang ada di sana, Ibu Sheri Perhati, Ibu Sheri Pemarni, Ibu Kemaria, dan beserta jajarannya, yang sudah memberikan pembinaan yang bagus buat kita, sehingga kita bisa berdiri di sini semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.